Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan ibu negara Jill Biden akan mengunjungi lokasi runtuhnya bangunan mematikan di Florida pada Kamis 1 Juli. Rencana tersebut disampaikan gedung putih dalam sebuah pernyataan pada Selasa 29 Juni. Pernyataan itu muncul tidak lama setelah Biden sebelumnya mengatakan kepada wartawan bahwa dia berencana untuk mengunjungi situs gedung kondominium yang runtuh sebagian kemungkinan pada hari Kamis. Keruntuhan itu telah menewaskan sedikitnya 11 orang dan menyebabkan 150 orang hilang dan dikhawatirkan tewas. Biden berbicara kepada wartawan ketika dia meninggalkan gedung putih pada hari Selasa untuk perjalanan ke Wisconsin. Biden juga mengatakan bahwa Jill Biden mungkin pergi ke Tokyo untuk menghadiri upacara pembukaan Olimpiade bulan depan. Upacara yang dijadwalkan pada 23 Juli telah dilanda pandemi COVID-19 yang mendorong kembali Olimpiade musim panas 2020 yang diselenggarakan oleh Jepang ke tahun ini di mana negara tuan rumah masih bergulat dengan pandemi virus corona. Perjalanan Biden selasa ke Wisconsin akan fokus pada infrastruktur ketika Partai Republik dan Demokrat mencoba menemukan titik temu pada RUU infrastruktur yang kontroversial. Biden akan mengunjungi otoritas transit lokal di La Crosse dan memberikan sambutan. Dari Maryland Amerika Serikat kontributor Nusantara TV melaporkan